Intro Ada soalan disini, apa tanggung jawab setiap orang Islam di dalam berda'wah? Apakah hak-hak orang bukan Muslim, terutama teman-teman kita yang bukan Muslim ke atas kita untuk mendengar da'wah? Cukupkah mereka mendengar suara Islam di sekeliling kita secara general untuk melepas kita dari tanggung jawab da'wah secara individual? Barakallahu fikum Soalan yang cukup menarik karena itu adalah realiti yang kita hadapi di zaman kita sekarang khususnya di negara kita yang kita hidup dengan pelbagai kaum dan pelbagai agama yang terikat antara kita dengan mereka di bawah satu negara dan masing-masing mempunyai hak sebagai warga negara Malaysia Apa yang perlu untuk kita memainkan peranan sebagai seorang Muslim dan mu'min Adalah menyampaikan mengikut apa yang kita mampu untuk menyampaikan Dalam arti memainkan peranan tidak hanya berkawan sahaja Tanpa ada pembicaraan yang lebih serius kepada tanggung jawab amanah dan kewajiban untuk menyampaikan Walaupun cara penyampaian kita itu kita tidak dapat untuk nak berdalil contohnya karena keterbatasan ilmu yang kita ada Walaupun dengan kita mengajak coba kamu baca buku tentang Islam Itu sudah dakwah Atau kita datang beri buku kepada dia Coba kamu baca buku ini Kita perlu tanya kepada orang yang mengerti agaknya Bagi orang non-Muslim bila ingin tahu tentang Islam Buku apa yang perlu diberikan kepadanya Supaya tak silap Jangan nak ajak orang masuk Islam diberi ilmu fiqah Nanti tak faham dia Atau diberi ilmu ilmu mustalahul hadith Contohnya ilmu usul fiqah atau ilmu hadith Tak kena kepada tempat Tapi diberi buku yang memperkenalkan tentang basic Islam Mungkin dalam hal ini menjadi satu kunci kepada orang yang membaca untuk mengenali Islam lebih dalam Jadi bagaimana cara kita berdakwah kepada mereka Sebatas mana yang kita ada ilmu untuk kita nak sampaikan Kita sampaikan Kalau sama sekali tidak ada anjuran advice teman untuk membaca buku tentang Islam Itu sudah bahagian daripada dakwah Saya pernah pergi ke UK Dan berziarah di satu muzium Namanya di mana itu Di Birmingham saya ingat Falhasil Satu muzium Islam Sekutipun berziarah ke situ Dan saya tanya apa peranan daripada muzium ini Dan sejauh mana muzium ini keberkesanannya dalam berdakwah Dan saya tanya juga macam mana Kamu Berdakwah dengan non-muslim Kerana berada di negara Yang ramai orang-orang bukan Islam Dia beritahu sama saya Dengan Dia kata Cup of tea Macam mana cup of tea Ya saya bawa dia minum teh Sembang-sembang Dan saya bicara tentang Islam Ya ini make friend dulu Ya ini bila sudah ada perkawanan Dan apa namanya Masing-masing ada kepercayaan sebagai teman Seperti mana dalam pergaulan kita cakap pasal politik Dalam pergaulan kita bercakap tentang bisnis Dalam pergaulan pun kita bercakap tentang pertandingan bola sepak Dan macam-macam Apa salahnya dalam perbincangan itu juga Kalau sedikit kita berbicara tentang Islam Ya kalau kita tidak menyampaikan Dakwah kepada mereka bukan Islam Maka disini kita dianggap sebagai seorang muslim yang muqassir Tidak mengambil peranannya sebagai pendakwah Walaupun hanya mengingatkan kepadanya Bacalah buku tentang Islam Untuk kenal kepada Islam Terima kasih kerana menonton!